Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Guna memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wira usahaan baru Dengan bekal pengalaman serta kemampuan daya kerja serta kreativitas yang dimiliki Uniska Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Masin kini mempunyai agromat yang dikelola oleh Fakultas Pertanian Dibuka sejak 21 Juli lalu Uniska Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Masin kini memiliki agromat yang menjual berbagai produk wira usaha Hasil kreativitas mahasiswa berlokasi di kampusnya di kawasan Handil Bakti Kabupaten Baritukwala Agromat yang dikelola Fakultas Pertanian Uniska ini menjual beragam produk Mulai dari produk pertanian segar seperti sayur organik, buah-buahan hingga produk olahan karya mahasiswa ataupun alumni Selain itu juga ada produk hasil pangan yang dihasilkan oleh mahasiswa Paperta Uniska seperti telur, daging sapi, dan daging ayam termasuk hasil pertanian dan peternakan Menurut dekan Paperta Uniska Prof. Titin Rustini, keberadaan agromat ini sebagai penunjang kewirausahaan mahasiswa Dalam menampung beragam bisnis baru mahasiswa untuk dikelola dan dipasarkan secara luas, baik secara langsung maupun melalui daring media sosial Dengan adanya agromat Paperta Uniska ini menjadi sarana pengembangan ED-ED bisnis atau usaha yang dilakukan mahasiswa dan alumni Agar siap menjadi wira usahawan baru dengan bekal pengalaman, kemampuan kerja, serta kreativitas yang mumpuni Karena saat ini kan keberadaan mahasiswa punya kewirausahaan Jadi menunjang kewirausahaan mahasiswa maka kami memberikan agromat Tujuannya menampung startup-startup baru dari mahasiswa yang ada di Universitas Islam Kalimantan di sini Selain dari fakultas pertanian Produknya dari mahasiswa ini telur, telur asap, telur asin, tadi ayam, produk ayam ungkap, bebek, dan hasil pertanian Kayak selada, pakco, dan produk-produk lain dari kreativitas mahasiswa Lumayan kalau untuk kalangan dosen dan mahasiswa, kemudian ke depan, karena kemarin kan belum pada masuk itu mahasiswa Kemudian ke depannya akan lebih naik lagi progres pemasaran konsumennya Karena mahasiswa sudah pada masuk kuliah Kalau kemarin kita membuka itu bulan Agustus, eh, Juli akhir, 2024 Ya Alhamdulillah sejauh ini dalam tempoh sebulan progresnya cukup lumayan Beragam produk yang dijual Agromat Paperta telah mendapatkan sertifikasi balai pom serta halal dari MUI Sehingga untuk mutu dan kualitas pangan telah terjamin untuk ke depannya bisa dipasarkan secara luas Erwin Yudhanwari, Banjar TV